Lulusan SMKTI Pembangunan Cimahi Dalam penyusunan program kurikulum bersama dan melibatkan praktisi industri dalam berbagai kegiatan sekolah seperti workshop kewirausahaan dan pembekalan kesiapan kerja serta rekrutmen penerimaan kerja di sekolah Program Sekolah Pencetak Wirausaha atau lebih dikenal dengan program SPW merupakan program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Direkturat SMK Dimana pada program SPW ini sekolah dan juga guru diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi model-model pembelajaran yang akan diterapkan untuk meningkatkan dan juga menumbuhkan minat serta semangat siswa dalam berwirausaha Siswa dari sekolah kami berhasil meraih omset yang tinggi Dimana perolehan omset siswa SMKTI Pembangunan Cimahi pada program SPW itu yang tertinggi pernah mencapai 200 juta rupiah per semester Siswa-siswa di sekolah kami melakukan bisnisnya berdasarkan passion yang dimiliki mereka masing-masing Seperti contohnya anak yang merupakan siswa dari jurusan teknik elektronika industri melakukan kegiatan bisnis di bidang multimedia Motivasi saya untuk menjalankan bisnis ini adalah awan yang ingin membeli alat-alat multimedia sendiri Dan Alhamdulillah setelah memulai bisnis ini, alat multimedia itu terbeli Proses produksi dan penjualannya itu sendiri adalah pertama saya membuat iklan, brosur, dan beberapa karya saya diiklankan Dan Alhamdulillah ada klien yang ingin dibikin juga seperti itu Dan disitulah awal saya mendapatkan pendapatan Omset yang saya dapat selama satu semester kurang lebih adalah 14 juta Dan rata-rata omset peruburannya adalah kurang lebih 1 juta Kemudian ada sakna yang merupakan siswa dari jurusan rekayasa tirasi lunak yang memiliki berbisnis kuliner Motivasi saya melakukan bisnis yaitu agar bisa membantu kedua orang tua saya Omset yang saya dapatkan perbulannya tidak menentu Tapi dalam satu semester saya bisa menghasilkan omset sebesar 104 juta 521 ribu Biasanya saya membeli bahannya terlebih dahulu Lalu saya membuatnya dibantu dengan karyawan saya Proses pembuatannya selesai Karyawan saya langsung mengirimkannya ke pasar tradisional sekitar pukul tengah 3 pagi Ada Salma yang merupakan siswa dari jurusan teknik komputer jaringan yang lebih memiliki bisnis fashion Saya memotivasi bisnis online karena ingin membantu pekerjaan orang tua dan bisa menghasilkan penghasilan sendiri Proses bisnis online saya yaitu menggunakan sistem free order Di sini saya mengambil barang dari supplier yang ada di Shopee Kemudian saya pasarkan melalui WhatsApp dan Instagram Omset yang saya dapatkan selama 6 bulan ini yaitu sebesar 20.826.000 Yang rata-ratanya setiap bulannya 3.500.000 Dan berbagai guru pemimpin dari siswa-siswa yang menamakan diri mereka sahabat teknik Sahabat teknik ini merupakan salah satu perkumpulan siswa-siswa yang bergerak di bidang reparasi teknik kebingung dan batu udara Nah salah satunya adalah perbaikan ukas, AC, isim cuci dan lain-lain Yang berhubungan dengan alat-alat rumah tenaga Nah untuk pendapat kami ini merupakan suatu hal yang sangat membaikkan Karena mereka membuka reparasi ini sesuai dengan jurusan mereka masing-masing Awalnya kami membagikan prosedur melalui media sosial antara lain WhatsApp dan Instagram Kemudian setelah itu kan pasti ada konsumen yang menghubungi kita Entah itu dapat informasi dari media sosial ataupun dari seseorang yang pernah menggunakan jasa kami Setelah konsumen menghubungi kami, kami pun menuju ke rumah konsumen tersebut Melakukan pengecekan komponen apa yang rusak, komponen apa yang harus diganti Setelah melakukan pengecekan kami pun membuat pengajuan kepada konsumen tersebut Apakah konsumen tersebut setuju dengan pengajuan yang kami berikan Jika setuju maka akan kami kerjakan Radius rumah saya dengan sekolah SMKTI itu adalah relatif dekat Sehingga kalau ada kerusakan ini saya mencoba Karena mesin cuci saya itu adalah rusak Akhirnya saya kontek ke sekolah Yang akhirnya dari pihak sekolah itu siswanya datang ke rumah Ternyata anak itu adalah mampu untuk memperbaiki mesin cuci Sudah lama kemudian itu ada trouble lagi AC yang ditempati cucu saya itu ada trouble Berarti itu tidak dingin Akhirnya saya kontek lagi ke sekolah Ternyata dari mesin cuci, AC, terus kulkas Siswa itu adalah mampu untuk memperbaiki alat-alat tersebut Begitu kira-kira Terima kasih telah menonton!